Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya tidak akan menambahkan materi, tapi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas besar atau tugas yang wajib kalian kumpulkan pada saat uas nanti. Jadi sekarang adalah pekan ke-12. Ada pun tugas yang harus kalian kerjakan adalah berupa desain interior ruang publik. Dalam hal ini adalah lobby sebuah hotel. Dengan ukuran maksimal ruangannya adalah 250 meter persegi. Jadi harap diperhatikan bahwa ini mendesain interior sebuah ruangan. Jadi tidak usah dipikirkan tanpa keluarnya. Tapi kalian tetap harus memikirkan posisi jendela, bukaan-bukaan, dan lain sebagainya. Yang itu nanti akan mempengaruhi terhadap pencahayaan di dalam ruangan hotel tersebut. Nah di sini kalian harus mendesain interior lobby hotel berdasarkan fungsi. Fungsinya adalah sebagai lobby hotel dan citra ruang. Nah kalian nanti cari presiden-presiden lobby hotel, terus kurang lebih apa saja kegiatan yang berlangsung dalam suatu lobby hotel. Yang nantinya akan berpengaruh pada program ruangnya. Nah mengenai program ruang ini insya Allah materinya akan disampaikan pada pekan depan. Jadi sekarang harap dipersiapkan kalian sudah siap-siap mengerjakan tugas besar berupa membuat desain interior lobby hotel dengan ukuran maksimal 250 meter persegi. Ada pun tujuan yang diharapkan dengan mengerjakan tugas ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mendesain interior berdasarkan fungsi dan citra ruangnya yang akan ditampilkan atau yang ini didapatkan gitu ya. Nah lalu mahasiswa memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Jadi selama satu semester ini kami para dosen sudah menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan desain interior. Maka kami harapkan materi-materi itu dapat diserap oleh semuanya dan dapat diaplikasikan dalam suatu desain interior ruang pabrik. Selanjutnya mahasiswa mampu mengerjakan suatu proyek interior. Ya karena materi sudah disampaikan maka kalian harus bisa mengerjakan suatu, harus bisa menerapkannya dalam suatu proyek. Nah mahasiswa dapat mengasah kreativitas dan memiliki ketepatan dalam menganalisa kebutuhan ruang dengan tema yang sesuai. Jadi kalian pilih temanya, kalian analisa kebutuhan ruangnya, program ruangnya, lalu silakan kalian buat desainnya. Nah mampu mempresentasikan rancangan ke klien baik secara visual dan formal. Jadi kalian nanti harus membuat satu lembar konsep yang sebagai salah satu penunjang dalam kalian mempresentasikannya kepada klien. Dalam hal ini adalah kami para dosen. Ada pun luaran tugas atau item-item yang wajib ada pada tugas kalian. Yang pertama harus ada lembar konsep. Di sini berisikan penjelasan tentang analisa citra yang ingin ditampilkan. Terus konsep-konsep kalian dalam menentukan tema atau gaya, terus warna, terus material yang digunakan. Material pada apa saja, pada dinding, pada furniture, dan langit-langit, dan lantai gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalian buat denah. Ini skalanya minimal 1 banding 100, tapi nanti silakan bisa disesuaikan dengan ukuran kertasnya ya. Nah selanjutnya adalah ada potongannya, ada dua gambar potongan, melintang dan membujur. Skalanya juga mengikuti skala denah. Selanjutnya ada rencana lighting, rencana furniture, dan aksesoris. Rencana lighting, maka kalian harus bisa menentukan titik-titik lightingnya. Nah selanjutnya kalian buat, jadi pada rencana lighting itu ada legendanya. Luminar apa saja yang mau kalian gunakan. Tipe apa saja yang akan kalian gunakan pada area, apa desain interior, apa project desain interior kalian tersebut. Rencana furniture dan aksesoris berupa denah ya. Denah yang menampilkan perletakan posisi furniture, furniture dan aksesorisnya, beserta gambar detail furniture-nya. Nah lalu yang ke-6 adalah perspektif interior, tiga dimensi. Nah ini kami minta minimal dua gambar. Nah perspektif interior ini tujuannya untuk menonjolkan desain kalian, sehingga cari angle-angle terbaik. dimana di situ terlihat area lantai, plafon gitu ya, langit-langit. Terus terlihat furniture-nya, penataan furniture-nya. Selanjutnya tergambar juga bagaimana suasananya, lighting-nya, terus bagaimana perpaduan warnanya, dan lain sebagainya. Itu semua nanti tergambar jelas dan lengkap pada perspektif interior kalian. Jadi harap dimaksimalkan pada tugas ini ya. Ada pun ketentuannya adalah tugas dikerjakan secara digital. Formatnya adalah A3. Nah nanti pengumpulan tugasnya berupa satu file PDF. Jadi semua file itu kalian compile dalam satu file pada Google Classroom. Nah nanti saya akan diskusi dulu dengan Ibu Sofi, apakah perlu bagi kalian untuk mengumpulkan hard copy-nya juga gitu ya. Nah tapi untuk sementara kalian siapkan satu file PDF. Yang nanti lamanya akan saya buatkan pada Google Classroom. Saya akan buatnya mendekati hari pengumpulan ya. Selanjutnya skala gambar menyesualkan dengan ukuran kertas. Yang tadi saya tulis 100 itu, kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan boleh lebih besar dari itu. Nah batas akhir pengumpulan tugas adalah pada saat was. Jadi harap pengumpulannya tepat waktu. Nah apakah ada presentasi secara online? Nanti akan kami sampaikan selanjutnya ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan. Ataukah nanti kalian buat video presentasi singkat mungkin ya, sekitar 5 menit yang di upload nanti di Google Classroom. Nah nanti seperti apa mekanismenya akan saya sampaikan kemudian. Oke saya rasa demikian penjelasan mengenai tugas besar ini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tulis di komentar pada laman materi yang akan saya share di Google Classroom ya. Silahkan kalian tulis pada kolom komentarnya. Oke sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton.